Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi sama aku, Putih Prakacita Hari ini aku mau bikin referensi at the Shopee Hall Aku beli beberapa barang untuk home living gitu Ada meja, ada kontainer untuk skincare, terus ada juga timbangan Sebenernya aku cuma beli 3 sih Tapi mungkin dari 3 itu aku bakal jelasin satu persatu Nah buat temen-temen semuanya yang penasaran, aku belanja apa aja Kalian boleh tontonin terus sampe beres Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya Terus jangan lupa juga untuk tontonin terus sampe beres video ini Jangan di skip, just keep for watching Temen-temen semuanya, mungkin kalian udah pada liat di Shopee Feats aku Jadi aku kemarin tuh belanja 3 barang Ada yang pertama tuh meja lipat Terus yang kedua itu ada kontainer dari Ikea Dan aku belinya di Shopee Kayak aku seneng juga sih Kemarin kan aku ke Ikea tapi aku gak beli Karena emang lagi gak ada duit juga waktu pas aku ke Ikea itu kan Aku berpikir untuk coba beli lewat Shopee Terus juga aku beli timbangan Timbangan digital gitu Aku bakal nunjukin produk yang pertama yang aku beli di Shopee Yaitu adalah Ini Ini adalah meja lipat Jadi temen-temen aku udah unboxingnya duluan di Shopee Feats aku ya Ini tuh pas dateng tuh cepet banget Bener-bener cepet banget Kayak aku belanja kemarin sorenya Terus besok siang tuh udah nyampe lagi dirumah Jadi cepet banget Gak nyampe 24 jam langsung nyampe dirumah Dan packagingnya tuh aman banget Mungkin nanti bakal insert disini kali ya Untuk video unboxingnya Jadi aku beli ini tuh Alasan utamanya adalah Karena aku kalo misalnya kuliah tuh selalu lesehan di lantai Biasanya pake kontainer box gitu Terus kan kayak gak enak ya Gak bisa selonjoran Misalnya kan kontainer box ya Box lah namanya gak bisa selonjoran Gak enak juga Karena ditutupnya itu Kayak gerenjul-gerenjul gitu Tau gak sih? Kayak gerenjul-gerenjul Gak rata gitu Aku kalo misalnya nulis juga di atas laptop Jadi kan kayak kasian banget laptop aku Ya Allah udah Ya mah tua gitu ya Gak bercanda Aku belinya dari YK Design Meja portable serbaguna Atau meja belajar Warnanya juga ada banyak banget Ada 6 warna Yang aku pilih tuh warnanya hitam Karena biar netral aja gitu Dari Rp199.000 Jadi cuma Rp76.000 Nih aku bakal kasih lihat ke temen-temen semuanya Jadi kayak gini temen-temen Disini tuh ada tempat untuk cup Mungkin gelas kalian Atau mungkin tempat minum kalian Simpen disini Disini tuh kayak ukurannya juga bisa buat tablet gitu loh Lumayan panjang gitu Warnanya hitam kayak gini Dan Doh Bahannya kayak pake MDF Kayak pelapis kayu gitu Cuman yang aku sayangin itu Di pinggirnya Aku gak tau deh dia retak atau gimana Keliatan gak sih? Ini nih Aku gak tau dia apakah dia retak atau gimana Tapi emang gak ngeganggu banget sih Kayak aman-aman aja Itu aja yang aku sayangin Terus belakangnya Aku bakal kasih lihat Aku takutnya gabung Belakangnya kayak gini temen-temen Jadi disini tuh ada karetnya Lumayan lebar gitu Satu lagi Yap Jadi ini agak nge-decit-decit ke lantai Tapi emang fungsinya itu Jadi kayak anti-slip gitu Di lantai Dan itu bisa dibawa kemana aja Jadi kalo misalnya kalian lagi kerja kelompok mungkin Atau mungkin kalian pingin pindah dari kamar ke ruang TV Atau ke ruang tamu Mungkin sambil kerja kelompok gitu Jadi bawa-bawa kemana aja Jadi kalo aku inget-inget lagi Ini tuh kayak meja lipat yang gambarnya Angry Bird Atau mungkin gambarnya Hello Kitty Doraemon Yang kayak gitu-gitu Menih versi dewasanya Versi maskulinnya gitu loh Oke produk yang selanjutnya Masih dari YK Design Aku belanja Limbangan badan Harganya dari Rp 188.000 Jadi Rp 79.000 Dan aku belanja 2 barangnya Cuma Rp 157.500 Aku gak bisa nunjukkan ke kalian Karena aku belum beli baterainya Kebodohan banget Lupa banget gak aku beli sekalian baterainya Yang aku beli itu yang warnanya hiteminin Electronic scale Home use personal scale Give you health standard everyday Kayak gini Dan ini tuh kaca Jadi aku agak was-was gitu Apa ya Mungkin bukan kaca Nah ini Ini tuh kaca tuh Mesti liat kan kayak mantul juga Terus ini di belakangnya Harus dikasih baterai Baterainya tuh yang A3 2 buah Cuman aku belum beli baterainya Terus ini tuh kayaknya on-off-nya Jadi bisa di on-off-in gitu Sayang banget aku gak bisa nampilin Scale-nya kayak gimana Dan aku masukin lagi ke sini Karena aku gak mau sampe Produk selanjutnya Yang aku beli Yaitu produk Ikea Ini dia produk Ikea-nya Aku beli ini temen-temen Ini tuh namanya Lennart Aku beli kayak kabinet Bukan kabinet Ini kontainer gitu Ada 3 buah kacinya Dan ini aku suka itu pas dateng tuh Dia tuh pake bubble wrap Bener-bener aman banget Awalnya aku worry gitu kan Kayak aku tuh justice jadinya kan Justice ke orang Orang itu nge-packing lagi Sampai pake bubble wrap segala macem Aku tuh gak berpikir kalo mereka kasih bubble wrap lagi Dan aku kayak udah perasaran banget Aku buka bubble wrap-nya Hampir lupa untuk unboxing Jadi aku sambil unboxing Mungkin nanti aku insert videonya juga Dan yang aku suka tuh kayak mereka tuh DIY gitu Bikin-bikin sendiri Dia dapet skrupnya gitu nih Ada skrupnya Terus bautnya di obeng sendiri Kayak seru banget Terus Di belakangnya ada ginian ya Ini ada yang silangnya Ada 3 buah kabinetnya Terus jadinya yang aku pake tuh di laci pertama Jadi di laci yang pertama tuh aku isiin buat skincare-skincare aku Tapi yang muat-muat aja Kayak toner emang gak muat Essence juga gak muat disini Jadi aku simpen beberapa serum Ada yang lucu Jadi waktu pas aku pasangnya tuh kebalik gitu loh Maksudnya kan mereka keluar gini ya Kayak di container kedua Aku kasih liat ya Nih Jadi kan mereka tuh mestinya yang keluarnya tuh diluarkan Tapi aku tuh malah simpen di dalam gitu Jadinya gak bisa masuk Dodo-dodo banget Jadi aku ulang lagi Tapi kayak gini Dan mereka tuh dilipat gitu loh di bawahnya Mereka lipat gitu Maksudnya aku yang lipat Aku lipat gitu Terus nanti dikasih Baut-baut yang putih-putih ini Baut-baut ini Ini Yang kayak gitu-gitu Ini yang di box yang kedua Aku isiin kayak cotton gitu Atau kapas Ada seal coat Terus ada eye makeup Makeup-makeup aku Sama aku suka banget ini Aku suka banget ini Ini steam eye mask Ini aku suka banget Karena aku ngerasa mata aku tuh suka lelah Jadi aku beli Aku takut kalo misalnya aku harus pake kacamata Jadi aku lelah Itu setiap lelah sedikit aja Misalnya aku udah beres ngedit Udah beres ngedit foto Atau mungkin nonton drama Korea Kan suka pedih ya mata Aku beli deh satu box gitu Mungkin nanti aku tulis kali ya Di linknya di bawah Di description box Terus di yang paling bawah Container yang paling bawah Itu random aja sebenernya Ini kayak koleksi Kate handphone aku Ada tas yang Zaya nang pintu Ada tas dermis Buat kalo misalnya aku keluar rumah Misalnya aku butuh goodie bag yang kecil Aku ambil aja disini Terus ini Oh iya ini aku belum buka Aku hampir lupa Aku pernah beli ini juga dari Sebenernya yang jual tuh Anak didik aku Di SMP 34 Dia jual strap mask gitu Dan aku beli Hampir aja lupa Susah banget Susah banget Ini aku beli 25 ribuan harganya Ada Shopee nya juga Aku beli craft kayak ginian Strap mask Atau mungkin glasses mask Buat kalian yang pake kacamata Oh cuteness Ini temen-temen Lucu bangetnya Dia tuh DIY gitu bikin sendiri Dan bukan jual dari orang gitu Kita coba Pasangin disini Ini yang Earloop ya Maskernya Oh iya Lucu banget Lucu banget gak sih Terus kalo dibuka Oke Impressive Lucu banget ya Dia bikin sendiri Dan ini tuh anak didik aku Masih kelas 3 SMP Suka Aku kayaknya bakal ngoleksi deh Mungkin nanti aku bakal bikin kali ya Haul untuk strap mask Kayak gini Kalian suka gak? Kalo suka komen di bawah ya Nanti aku bikin Kalo misalnya kalian requestnya banyak Mungkin nanti aku bakal bikin Tapi kalo yang requestnya sedikit Gak akan aku bikin Karena gak rame Oke Temen-temen Tadi udah aku kasih liat Beberapa produk Sebenernya cuman 3 sih Mungkin nanti aku bakal Insert semua linknya Di description box Dan buat kalian semua yang mau beli Tinggal cek aja Description box aku Ya pokoknya kalian cek aja Di description box aku Sekian temen-temen dari aku Semoga kalian suka Semoga ini bermanfaat buat kalian Yang lagi nyari meja Yang lagi nyari timbangan Atau lagi nyari kontainer Untuk skincare Kalian boleh share video ini Ke temen-temen kalian semua Yang lagi membutuhkan Kalian boleh like video ini Kalo kalian suka Kalian boleh komen Kasih kritik Atau mungkin kasih saran Terserah Atau mungkin kalian Ngasdi suggest Untuk video aku selanjutnya Aku bikin Shopee haul apa lagi Kalian boleh komennya di bawah Jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku At prakacita Dan at prkctr Sekian dari aku I'll see you on my next video Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax